Kita sambung membawa acara Anugrah KPI 2023, Tengku Fajri dan Andin Wijaya. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Anugrah KPI 2023. Senang sekali pada malam hari ini saya, Tengku Fajri. Dan saya Andin Wijaya, tentunya kami berdua akan menemani Bapak dan Ibu serta pemirsa yang ada di rumah hingga akhir acara nanti. Andin dan juga pemirsa penyelenggaraan Anugrah Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2023 ini merupakan wujud apresiasi dan juga penghargaan khusus KPI kepada lembaga penyiaran televisi dan radio. Insan penyiaran KPI daerah, pemerintah daerah atas komitmen mewujudkan tata kelola informasi dan koheren dan juga berkualitas kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Betul sekali Fajri dan tahun ini KPI mengangkat tema Eko Broadcasting. Di mana KPI juga ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama mengetengahkan isu lingkungan dalam perdebatan publik yang konstruktif. Lalu juga lembaga penyiaran ini nantinya diharapkan mampu menjadi lokomotif informasi yang bisa membangun kesadaran publik. Dan ini akan pentingnya menjaga harmoni lingkungan sebagai wujud transformasi ekologis yang berkelanjutan dan inklusif. Luar biasa sekali Andin ya. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi para hadirin. Dan para hadirin pemirsa sekalian sesuai dari laporan panitia pada malam hari ini terdapat 213 program siaran televisi dan 256 program siaran radio yang ikut serta dalam anugerah KPI 2023. Kesemua program tersebut telah dilakukan proses penjurian yang cukup panjang untuk menjadi yang terbaik di masing-masing kategori. Kategori-kategori anugerah KPI sendiri ada apa aja Andin? Banyak sekali nih Fajri. Di mana ada kategori program talk show, televisi dan radio. Lalu juga ada kategori program berita, televisi dan radio. Lalu ada kategori program variety show, televisi dan radio. Lalu ada kategori program wisata dan budaya televisi dan radio. Banyak banget ya. Andin ada lagi nih kategori program peduli perempuan televisi dan radio. Kategori iklan layanan masyarakat peduli lingkungan televisi dan radio. Kategori program peduli perbatasan dan daerah tertinggal televisi dan radio. Nah saudara selanjutnya ada kategori program siaran drama seri televisi dan radio. Kategori program peduli disabilitas televisi dan radio. Serta kategori program peduli lingkungan televisi dan radio. Kategori radio komunitas terbaik. Kategori televisi lokal terbaik. Kategori KPI daerah inovatif dan kolaboratif. Kategori pemerintah daerah peduli penyiaran. Dan kategori lifetime achievement. Betul. Wah namun. Tepuk tangan yang meriah, Andin sekalian. Wah ini udah gak sabar sepertinya nih. Kira-kira siapa yang menjadi pemenang Andin ya. Betul sekali Fajri. Namun ini sebelumnya kami ingin menyapa terlebih dahulu dengan hormat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Aris Setiadi. Selamat malam. Ya selanjutnya kami ucapkan Wakil Ketua DPR RI, Bapak Lodewik Frederica Paulus. Terima kasih atas waktunya. Lalu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Ahmad Rizky Sadik dan Bapak Andi Najmi Wadi. Selanjutnya Kapolri yang diwakil oleh Berijan Polisi, Doktor Ahmad Ramadan. Terima kasih atas waktunya Pak Ahmad Ramadan. Salam sehat Pak. Lalu juga ada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Bapak Ubaidila dan Wakil Ketua dan seluruh jajaran anggota KPI. Selamat malam. Ya selanjutnya ada Ketua Dewan Pers, Ibu Nini Rahayu. Terima kasih atas waktunya Ibu Nini. Kemudian Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Profesor Dr. M. Afif Hasbullah. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat malam. Dan juga Gubernur Bengkulu, Dr. Rohidin Mersyah. Terima kasih, selamat malam. Ada Gubernur Lampung, Dr. Insinyur H. Arinal Junaidi. Selanjutnya ada PJ Gubernur NTB, Dr. Andes Haji Lalu Gita Ariadi. Selamat malam. Ketua DPRD Provinsi Bantan, Bapak Andra Soni. Jajaran Dewan Pengawas TVRI, selamat malam. Dan juga Direktur Program dan Berita TVRI, Bapak Arief Adi Kuswardono, selamat malam. Dan ada jajaran Dewan Juri Anugrah KPI 2023. Lalu ada Ketua KPI Pusat periode 2019 hingga 2022, Bapak Agung Suprio, selamat malam. Pemundangan dari Kementerian, Lembaga dan juga Asosiasi, dan Direktur Lembaga Penyiaran. Serta Sahabat Penyiaran juga Rekan-rekan Media Peliputan. Selamat datang sekali lagi dalam rangkaian acara Anugrah KPI 2023. Nah Fajri dan hadirin sekalian sebelum kita memulai mengumumkan pemenang dari masing-masing kategori. Mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua KPI Pusat, Bapak Ubaidilah dan waktu serta tempat kami. Silahkan. Nima Susanti Ibu Alia, Muhammad Reza Imade Sunarsa, Gandeng TVRI KPI Gelar Anugrah. Mari saksikan bersama para pemirsa. Afri Rizki Monarsi, Muhammad Hasrul Hasan, makan bersama lauknya ke Piting. Melalui informasi Lembaga Penyiaran, kita gaunkan ekoprocasting. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om sosiasu, namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat, anggota CPR RI dari Komis 1, Bapak Haji Ahmad Rizki Sadik, yang kami hormati, anggota Komis 1, CPR RI, Bapak Cih Haji Andi Najmi Puaidi, yang kami hormati, pimpinan kementerian dan lembaga, yang silahkan disebutkan satu persatu, yang kami hormati, Wakil Ketua dan Anggota KPI Pusat, yang kami hormati, Gubernur, PJ Gubernur dan Perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah, yang kami hormati, Jajaran Dewas dan Direktur LPP, CPR RI, yang kami hormati, Ketua Asosiasi dan Direktur Utama Lembaga Penyiaran, yang kami hormati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPI di Daerah, serta para insan penyiaran yang berbahagia. Bapak-Ibu yang berbahagia, pertama-tama, atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga penyiaran yang konsisten memberikan layanan informasi terbaik dan berkualitas, menjaga kesenambungan koherensi informasi, serta memberikan edukasi dan hiburan yang positif kepada masyarakat. Komitmen tersebut kita harapkan terus berlanjut dan menjadi bagian dari istiar dan tekat pulat bangsa Indonesia menuju negara yang berdaulat dan maju. Melalui kegiatan Anugerah KPI 2023, saya ingin mengajak kita semua agar bersama-sama mengkonsolidasikan pengetahuan dan kehendak mengenai pentingnya lembaga penyiaran mendudukkan isu lingkungan sebagai informasi yang penting dan kursial bagi publik. Mari kita bangun perdebatan publik tentang lingkungan yang beradab serta konstruktif. Bapak-Ibu yang berbahagia sudah mahrum kita pahami bahwa terjadi perubahan fundamental mengenai fakta lingkungan tidak hanya di Indonesia, tapi juga masyarakat global. Perubahan iklim dan banyak lainnya yang membutuhkan satu respons secara bersama-sama, fakta itu yang kemudian mendorong keyakinan kami bahwa televisi dan radio bisa menjadi lentera informasi untuk menghindari kerusakan dan keluar dari krisis ekologis sebagaimana pernah dilakukannya di masa pandemi. Terima kasih kepada TVRI, terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut mendukung dan menyemarakkan akhidatan Anugerah KPI 2023. Saya meyakini kita semua yang berada di sini adalah insan yang mempunyai kepedulian terhadap tumbuh kembangnya industri penyiaran, adalah insan yang mempunyai keinginan tata kelola informasi yang bisa mengukuhkan integrasi nasional serta merawat persatuan dalam bingkai kebenekaan. Tulusan Toso Amin Sabana Enjoy the show dan selamat para juara. Akhirul kalam sering banyak yang pantun. Sering banyak yang pantun ya Andi. Oke baik, pemirsa selanjutnya kita akan simak sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika dari Bapak Budi Aris Tiadi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Suwati Yatsu. Nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Saya Budi Aris Tiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika dari Bapak Budi Indonesia, mengucapkan selamat atas kesenggaraannya Anugrah KPI 2023 dengan tema Eco Broadcasting. Mari kita jadikan momentum ini untuk mendorong lembaga penyiaran agar menjadi agen dalam membangun kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Melalui berbagai tajangan yang informatif dan edukatif, saya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyaksikan Anugrah KPI 2023 sebagai bentuk apresiasi terhadap lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Melalui Ajang Anugrah KPI 2023, mari terus tingkatkan kualitas penyiaran nasional demi mendukung terwujudnya Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Selamat petang, berita kami awali dengan kabar ekonomi. Memasuki akhir tahun, harga-harga sembako merangkak naik. Hmm, ya, 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 ya. Maaf, pemirsa, kami mendapat berita baru. Breaking news. Telah terjadi longsor dan banjir bandang di area hutan yang menyebabkan puluhan orang kehilangan rumahnya. Hal ini disebabkan adanya penembangan pohon secara liar sehingga hutan menjadi gundul mengakibatkan berkurangnya pohon yang berguna untuk penyerapan air. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. berita selanjutnya. Beberapa minggu ini terjadi cuaca panas ekstrim yang disebabkan tren pemanasan global dan dampak perubahan iklim yang sangat terasa di wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah perkotaan. Hal ini diperparah dengan adanya polusi udara yang semakin meningkat. Fenomena ini dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan yang menghambat segala aktivitas di luar. selamat menikmati. selamat menikmati. Pemirsa, kembali perbuatan tidak bertanggung jawab manusia menyebabkan kerusakan alam. terjadi kebakaran lahan dan hutan di area gunung. Hal ini sangat disayangkan karena sejumlah vegetasi endemik dan habitat satwa hangus terbakar. selamat menikmati. 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 kita jaga kelestariannya agar tetap seimbang dan bisa bersahabat dengan kita. Jika alam mengalami kerusakan dapat mengakibatkan bencana yang merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kami sebagai media akan selalu hadir untuk memberikan pesan betapa pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk kesejahteraan manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Melalui informasi televisi dan radio, kita semua menjadi dan harus membangun kepedulian dan kepekaan terhadap kelestarian lingkungan. Karena kalau kita lihat tadi banyak sekali isu ya Andin ya dari isu polusi kemudian kebakaran hutan dan lahan dan isu-isu lingkungan lainnya. Dan sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih tadi kepada sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Ari Setiadi. Dan saudara sebelum kita ke kategori pertama, kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Dalam Negeri yang diwakilkan oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Beni Irawan. Selamat datang. Selanjutnya selamat datang juga kepada Wakil Ketua Lembaga Sensor Film yaitu Bapak Ervan Ismail. Selamat datang dan selamat datang juga kepada Bapak Kawian selaku anggota KPAI, selamat datang Bapak. Dan Fajri ini tentunya hal yang ataupun momen yang sangat ditunggu-tunggu ya. Benar sekali Andin, ini saatnya kita masuk kepada momen yaitu pemberian penghargaan. Tepuk tangannya para hadirin sekalian, ini agak lesu nih. Betul, karena Bapak Jir. Sebentar lagi bakal deg-degan nih Andin. Nah betul sekali dan tema kita yaitu karena tema kita Eko Broadcasting, penghargaan yang pertama yaitu kategori program peduli lingkungan televisi. Dimana penghargaan ini diberikan kepada program siaran televisi dan radio yang memuat tentang nilai-nilai menghargai lingkungan serta menerapkan secara mendasar prinsip kelestarian lingkungan yaitu Deep Green pada program siaran yang ditayangkan ya. Dan nominasi program peduli lingkungan televisi adalah... Tepuk tangannya yang meriah, luar biasa. Tadi nominasinya sekarang saya sudah pegang pemenangnya Andin. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Dan pemenang program peduli lingkungan televisi adalah... Ya, selamat kepada CNN Indonesia. Program peduli lingkungan televisi indah mandiri energi dari kotoran sapi. Wah, itulah pemenangnya Fajri. Luar biasa, selamat sekali lagi kepada CNN Indonesia. Dimana nama programnya yaitu Indep Mandiri Energi dari Kotoran Sapi. Luar biasa. Baik, selanjutnya kategori program peduli lingkungan radio. Nominasinya adalah... Itu tadi nominasinya. Sekarang kita akan bacakan siapakah kira-kira... Pemenang dari program peduli lingkungan radio. Dan pemenang program peduli lingkungan radio adalah... Selamat kepada radio Rasika Semarang dengan nama program Sumur Sapan di tengah kekeringan. Baik, selamat buat para pemenang. Kami persilakan untuk hadir ke atas panggung untuk mewakili dan menerima penghargaan anugerah KPI 2023. Betul sekali. Kami mengundang kepada para pemenang yaitu dari CNN Indonesia. Dengan kategori program peduli lingkungan televisi yaitu Indep Mandiri Energi dari Kotoran Sapi. Dan juga kategori program peduli lingkungan radio dari Radio Rasika Semarang. Kami persilakan. Dan juga kami mengundang anggota Komisi 1 DPR ini Bapak Andi Najmi Foaidi. Untuk memberikan penghargaan kategori program peduli lingkungan televisi dan radio. Untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang pastinya. Ya, benar sekali Andi. Ya, Pak Ajeri. Kami persilakan untuk ke atas panggung. Ya, kami persilakan. Ini ada perwakilan lagi dari teman-teman radio Rasika Semarang mungkin. Oke, ini dia yang ditunggu. Jauh soalnya jalannya dari Semarang kayaknya. Iya, benar Andi. Naik kereta ya Pak ya. Baik, kami persilakan. Iya, ini luar biasa sekali ya Pak Ajeri. Tentunya sudah ada kategori dari program peduli lingkungan televisi. Dan juga kategori program peduli lingkungan radio. Dimana tadi kita sudah sama-sama melihat pemenangnya yaitu CNN Indonesia. CNN Indonesia. Ini luar biasa ya. Menarik sekali dengan nama programnya. Yaitu Indep Mandiri Energi dari Kotoran Sapi. Baik. Dan juga dari kategori program peduli lingkungan radio. Yaitu dari Radio Rasika Semarang. Baik, kami persilakan. Ya. Tepuk tangannya yang meriah para hadirin. Dan kami juga ucapkan selamat kepada para pemenang. Baik, selanjutnya. Ya, inilah dia dari kategori Radio Rasika Semarang. Dengan nama program Sumur Resapan di Tengah Kekeringan. Selamat sekali lagi dan beri tepuk tangan Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamatkan kembali, Pak. Terima kasih kepada para pemenang. Dan selamat sekali lagi untuk para pemenang luar biasa ya. Ya. Tentunya ini banyak sekali juga nantinya akan ada penghargaan-penghargaan lainnya ya, Fajri. Benar sekali. Tapi jangan kemana-mana, saudara, karena kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah dalam acara Anugrah KPI 2023. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Anugrah KPI 2023. 2023, nah untuk kategori berikutnya, pemirsa dan juga hadirin adalah kategori program wisata dan budaya televisi. Program ini merupakan program siaran televisi dan radio yang dikemas secara menarik. Yang tentunya menekankan pada unsur human interest berisi tentang tema seputar budaya, wisata, kuliner, dan pengenalan terhadap keragaman dan kekayaan Indonesia. Betul sekali Fajri, dimana tentunya ini kita akan melihat siapa saja nominasi program wisata dan budaya televisi adalah... Terima kasih telah menonton! Baik, hadiri dan pemirsa, kira-kira siapa pemenangnya? Sudah tahu? Dan pemenang program wisata dan budaya televisi adalah... Selamat kepada CNN Indonesia dengan nama program Inside Indonesia, arah bintang di Munara Wampasi. Wah ini persaingannya sangat ketat ya Fadri. Iya Andin luar biasa sekali ya. Dan selanjutnya kita akan umumkan siapa saja tentunya dari program wisata dan budaya radio. Di mana program wisata dan budaya radio ini kita akan lihat nominasinya adalah... Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pemenang program wisata dan budaya radio adalah... Kami ucapkan selamat kepada RRI Makassar dengan nama program Nanayne Ritual menghargai leluhur masyarakat Toraja. Luar biasa ya dan selamat untuk para pemenang kami persilakan untuk hadir ke atas panggung. Dan juga kami undang Ibu Alia selaku anggota KPI Pusat untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang. Kami ucapkan sekali lagi selamat kepada CNN Indonesia sebagai kategori wisata dan budaya televisi dan juga RRI Makassar sebagai kategori wisata dan budaya radio. Wow dan tadi Padri kita sudah lihat ya di mana dari kategori wisata dan budaya televisi ini ada dari TVRI, ada dari Metro TV, RCTI dan juga pemenangnya adalah CNN Indonesia ya. Dan inilah dia kategori wisata dan budaya radio kepada pemenang yaitu dari RRI Makassar dengan nama program Manayne Ritual menghargai leluhur masyarakat Toraja. Ya baik kamu ucapkan selamat kepada para pemenang dan Fajri berikutnya adalah kategori program berita televisi di mana program berita atau jurnalistik ini merupakan program siaran televisi dan radio yang menyampaikan informasi dan peristiwa yang terjadi di sekitar masyarakat yang aktual bermanfaat dan juga bernilai di mana nantinya program ini dikemas khas dengan gaya jurnalistik. Benar sekali Andin, kira-kira inilah dia. Kira-kira siapa pemenangnya Andin? Nominasinya. Nominasinya dulu ya. Kita lihat ini dia nominasi program berita televisi adalah. Luar biasa ada 5 nominasi tadi kira-kira siapa pemenangnya Andin? Langsung saja ya penasaran ini dia. Dan pemenang program berita televisi adalah... Selamat kepada Kompas TV Sapa Indonesia Malam. Baik, selanjutnya kita menuju ke kategori program berita radio. Nominasinya adalah... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan pemenang kategori program berita radio adalah... Selamat kepada Radio El Sinta SDGs Update. Selamat untuk para pemenang, kami bersilakan untuk hadir ke atas panggung. Dan jika kami mengundang Bapak Tulus Santoso selaku anggota KPI Pusat... ...untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang. Kembali kami informasikan kategori berita televisi dimenangkan oleh Sapa Indonesia Malam Kompas TV... ...dan kategori berita radio SDGs Update Radio El Sinta. Selamat kepada para pemenang. Terima kasih telah menonton! Baik, terima kasih kalau persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, selanjutnya adalah kategori program pemerintah daerah peduli penyiaran. Nah, penghargaan ini saudara dan juga pemirsa... ...penghargaan ini yang diberikan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi... ...yang mempunyai kepedulian terhadap infrastruktur dan juga ekosistem penyiaran. Termasuk dengan memberikan dukungan kepada KPI daerah... ...baik berupa anggaran, regulasi, dan layanan lainnya... ...demi terciptanya tatanan informasi di daerah yang layak dan benar. Dan kira-kira siapakah pemenangnya? Siapa Andin? Siapa? Dan inilah... ...pemenang kategori pemerintah daerah peduli penyiaran adalah... Selamat kepada pemerintah daerah provinsi Bantan. Pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah daerah provinsi Lampung. Pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah daerah provinsi Bengkulu. Boleh tepuk tangan lagi Bapak dan Ibu semuanya? Ya baik, namun sebelumnya tentunya kami mengundang perwakilan dari ke-6 pemenang... ...dengan kategori pemerintah daerah peduli penyiaran. Ya ini ada pemerintah daerah provinsi Banten, pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur... ...pemerintah daerah provinsi Lampung, pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat... ...pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah daerah provinsi Bengkulu. Baik, kepada para pemenang kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ya dan kami juga mengundang Ketua KPI Pusat Bapak Ubaidila... ...untuk memberikan penghargaan kepada para pemandang. Pemerintah daerah provinsi KPI Pusat Bapak Ubaidila... ...satang KPI Pusat Bapak Ubaidila... ...satang KPI Pusat Bapak Ubaidila... ...satang KPI Pusat Bapak Ubaidila... ...kapi ucapkan sekali lagi selamat... ...kepada para pemenang... ...kategori pemerintah daerah peduli penyiaran. ini luar biasa sekali ya tentunya dengan dukungan KPI daerah ini dapat menyiarkan dan juga dapat menetralisir apa saja program-program yang bisa ditayangkan dan tidak bisa ditayangkan benar sekali ya kita ucapkan sekali lagi selamat terima kasih iya kamu silakan untuk ke sebelah sana baik Bapak silakan baik ini saya ingin minta tapuk tangannya dari semua yang hadir pada malam hari ini ini luar biasa sekali Andi kebahagiaan yang terasa begitu ya pada malam hari ini tadi memang yang seperti kita sampaikan penghargaan ini juga tentunya penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi ini mempunyai kepedulian terhadap infrastruktur dan ekosistem penyiaran termasuk memberikan dukungan kepada KPI daerah baik berupa anggaran regulasi dan juga layanan lainnya demi terciptanya tatanan informasi di daerah yang layak dan benar tadi ada pemerintah daerah provinsi Banten ya Fajri yang sudah menerima penghargaan penghargaan lalu juga ada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur lalu juga ada pemerintah daerah provinsi Lampung lalu juga ada pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat lalu pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah daerah provinsi Bengkul baik kita ucapkan sekali lagi Selamat kepada para pemenang Dan kami masih akan kembali Usai jeda berikut ini Tetaplah bersama Anugrah KPI 2023 Baik Pemirsa terima kasih Kembali lagi bersama kami Dalam acara Anugrah KPI 2023 Beri tepuk tangan dan meriah Para hadirin dan juga Pemirsa Dimanapun Anda berada Memang senang sekali Andin ya Dalam acara Anugrah KPI 2023 ini Kita banyak sekali menyaksikan Dan juga melihat Betapa inspiratifnya Para insan-insan pertelevisian Dan juga radio Betul sekali Vaidri Dan tadi kita juga sudah membacakan Beberapa kategori-kategori yang Malam hari ini Tentunya mungkin kita akan relax sedikit dulu ya Kita akan santai sedikit dulu ya Oke kita akan Silahkan Akan undang apa gimana nih? Yang cewe deh yang undang deh Silahkan yang undang Kita jadi deg-degan juga karena ini salah satu penyanyi favorit saya Bener Dan tentunya kami akan hadir pada malam hari ini Untuk menghibur Bapak dan Ibu semuanya Serta pemirsa yang ada di rumah Penyanyi kebanggaan kita Ada Jazz Hayat Boleh kita secet sebentar? Siap silahkan di tengah sini Ini ya mana suaranya dong siapa yang ngefans ini Kayaknya kebanyakannya Tuh kan udah ada suaranya nih Oke apa kabar? Baik-baik Baik ya Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk album sih Baru aja ngeluarin single baru Wah single baru Apakah nanti akan dibawa juga disini? Hari ini bakal luar ini Bakal luar ini Pasti ya Oke Gimana Bapak dan Ibu sudah siap nyanyi bersama dengan Jazz? Sudah sih ya Sudah? Langsung aja ini dia Jazz Hayat Dari Mata Dari Mata Matamu melemahkan ku Saat pertama kali ku lihatmu Dan jujur ku tak pernah merasa Ku tak pernah merasa begini Matamu melemahkan ku Saat pertama kali ku lihatmu Dan jujur ku tak pernah merasa Ku tak pernah merasa begini Oh mungkin Ini kan cinta pandangan yang pertama Karena apa yang ku rasa ini Tapi gak sangat Oh jika benar ini cinta Mulai dari mana Mulai dari mana Oh dari mana Oh dari matamu Matamu ku mulai Jatuh cinta Ku melihat-melihat Ada banyaknya Dari mata Jatuh ku kematan ku jatuh Jatuh terus jatuh keasti Matamu melemahkan tuh Saat pertama kali kuliahmu Dan jujur ku tak pernah merasa Ku tak pernah merasa begini Oh mungkin ini kan cinta pandangan yang terkemah Karena apa yang ku rasa ini tak biasa Oh cinta benar ini cinta ku mulai dari mana Oh dari mana Dari matamu matamu ku mulai Jatuh cintamu melihat-melihat Ada banyak dari matamu ku jatuh Jatuh terus aku ke sini Jatuh ke sini Saringan kamu matamu ku mulai Jatuh cintamu melihat-melihat Ada banyak dari matamu ku jatuh Jatuh terus aku jatuh Jatuh terus aku jatuh Jatuh terus aku jatuh Jatuh terus aku jatuh Kau mungkin ini kan cinta pandangan yang luar teman Karena apa yang ku rasa ini tak biasa Kau jika benar ini cinta mulai dari mana Oh tapi mana sih Sekali lagi ya lepaskan semuanya jangan malu-malu Oh dari matamu, matamu ku mulai Ku melihat, melihat, ada banyak Dari mata jatuh terus Sampai matamu, matamu ku mulai Jatuh cintaku, melihat, melihat, ada banyak Dari mata kau buat ku jatuh, jatuh terus Dari mata lo buat ku jatuh Jatuh ke hati Jatuh ke hati Karena saya lihat dari matamu, saya gak lihat baju kamu Oke nanti kita akan kembali bernyanyi bersama dengan jazz Namun kita akan tentunya membacakan terlebih dahulu Penghargaan-penghargaan lainnya Dan sesaat lagi penghargaan yang kita akan bacakan adalah Kategori yaitu Program Peduli Perempuan Televisi dan Radio Nah Andin Ya Fadri Kategori ini juga merupakan program siaran televisi dan radio Yang memberikan informasi tentang keperempuanan yang inspiratif dan edukatif Ya ada yang menarik dari kriteria ini Yaitu harus menonjolkan prestasi perempuan dalam konteks berbangsa dan bernegara Dan juga mengandung nilai-nilai penghormatan kepada perempuan Dan nominasi program Peduli Perempuan Televisi adalah Dan pemenang program Peduli Perempuan Televisi adalah Selamat kepada CNN Indonesia Heroes Kartini Bahari dari Kota Wali Luar biasa ya Andinnya malam hari ini ya CNN mendapat tiga penghargaan sekaligus berturut-turut Luar biasa loh ya Luar biasa Next ya Fadri Sebelum kita akan memberikan penghargaan Kita akan bacakan terlebih dahulu ini ya Ada kategori apa? Kategori program Peduli Perempuan Radio Nominasinya adalah Dan pemenang program Peduli Perempuan Radio adalah Selamat kepada Fast FM Magelang untuk Kuperempuan KDRT Padaana Baik kepada CNN Indonesia Yang memenangkan kategori program Peduli Perempuan Televisi Heroes Kartini Bahari dari Kota Wali Kami persilakan untuk naik ke atas panggung Dan juga Fast FM Magelang untuk memperempuan KDRT Padaana Dan ya kami juga mengundang anggota KPI Pusat Ibu Efri Rizki Monersi Untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang Ya kami ucapkan sekali lagi selamat kepada CNN Indonesia Dalam kategori Peduli Perempuan Televisi Dan juga Kategori program Peduli Perempuan Radio Fast FM Magelang Untukmu Perempuan KDRT Padaana Iya beri tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu Untuk para pemenang kami persilakan kembali ke tempatnya masing-masing Dan Fajri Selanjutnya masih banyak lagi penghargaan-penghargaan Yang akan kita sebutkan malam hari ini Benar sekali Andin Nah selanjutnya ini adalah kategori program radio komunitas terbaik Dan dimana penghargaan ini diberikan kepada radio komunitas Yang mempunyai program berkualitas Serta memberikan informasi yang sesuai Dengan karakter komunitas dan kebutuhan publik Termasuk juga dalam pengelolaan SDM Infrastruktur serta manajemen yang baik Siapakah pemenangnya? Dan inilah dia Pemenang program radio komunitas terbaik adalah Selamat KKFM Inilah dia pemenang kategori program radio terbaik Betul sekali KKFM kami persilahkan Dan tentunya sebelum itu Fajri Mungkin kita akan kembali lagi membacakan penghargaan berikutnya Dimana yaitu kategori program televisi lokal terbaik Dimana penghargaan ini diberikan kepada televisi lokal yang mempunyai program berkualitas Serta memberikan informasi yang mengedukasi Dan memberikan hiburan yang sehat bagi publik Sekaligus mengangkat potensi kekayaan daerah mulai dari pariwisatanya Ekonomi serta kebudayaan dan kearifan lokal daerah Termasuk juga dalam pengelolaan SDM, infrastruktur serta manajemen yang baik Dan program televisi lokal terbaik Pemenangnya adalah Padang TV Sekali lagi kami ucapkan kepada kategori radio komunitas terbaik KKFM Dan kategori televisi lokal terbaik Padang TV Kami persilahkan untuk maju Di atas panggung Dan sekali lagi selamat kepada kategori radio komunitas terbaik KKFM Dan kategori televisi lokal terbaik dari Padang TV Dan juga saudara kami undang Bapak Ahmad Rizky Sadik Anggota Komisi 1 DPR RI Untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang Terima kasih telah menonton! Baik kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada para pemenang Program TV lokal terbaik dan program radio terbaik Terima kasih kepada para pemenang Kami bersilakan untuk kembali ke tempat Ya pemirsa dan juga Fadri ini luar biasa ya Semakin malam semakin panas suasananya Semakin bahagia dan semakin penasaran Benar sekali Pak, semakin deg-degan nih para hadirin yang ada di saat ini nih Hadir di acara KPI, anugrah KPI 2023 Andin Betul sekali dan pemirsa usai jeda Kita akan informasikan akan ada penghargaan untuk televisi dan radio yang peduli Terhadap disabilitas dan siapakah pemenangnya setelah pesan-pesan berikut ini Kembali bersama kami dalam anugrah KPI 2023 Wah Din luar biasa sekali Andin Semakin malam ini semakin panas Kita semakin penasaran kategori-kategori apa saja yang nantinya kita akan bacakan Tapi untuk saat ini kategori berikutnya adalah kategori program peduli disabilitas televisi Kategori ini merupakan program siaran televisi dan juga radio yang memberikan informasi Tentang penyandang disabilitas yang inspiratif dan edukatif Andin Wow ini cukup banyak kriteria penilaiannya ya Fajri Seperti harus bersifat edukatif Lalu juga mengandung nilai-nilai penghormatan kepada penyandang disabilitas Harus menonjolkan prestasi penyandang disabilitas dan lainnya Dan kita sudah tidak sabar Nominasi program peduli disabilitas televisi adalah Baik hadirin dan pemirsa Pemenang program peduli disabilitas televisi adalah TVRI Inspirasi Indonesia Selamat buat para pemenang Ya betul sekali dan tentunya penghargaan berikutnya Yaitu kategori program peduli disabilitas radio Di mana Fajri Kategori program peduli disabilitas radio ini nominasinya adalah Luar biasa Andin Penasaran? Penasaran dong Dan inilah dia pemenang program peduli disabilitas radio Adalah RRI MTKOM Dialog interaktif dalam studio Kami ucapkan selamat kepada para pemenang Dan kami persilakan untuk hadir ke atas panggung Kami juga mengundang anggota KPI Pusat Bapak Imadesu Narsa Untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang Ya sekali lagi kami ucapkan selamat kepada kategori program disabilitas televisi Ada televisi Republik Indonesia Dengan nama program Inspirasi Indonesia Dan kategori program disabilitas radio Selamat kepada RRI MTKOM Dengan nama program dialog interaktif dalam studio Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Para hadirin dan juga pemirsa Selamat kepada para pemenang Dan semoga dapat terus menginspirasi Para insan pertelevisi dan juga radio di seluruh tanah air Baik terima kasih Terima kasih kami bersilakan untuk kembali ke tempat Baik Hadirin dan juga pemirsa Kita masuk ke penghargaan berikutnya Yaitu kategori program drama seri televisi Nah program ini merupakan program televisi dan radio Yang bercerita tentang kehidupan manusia sehari-hari Dengan penggambaran karakter yang berbeda-beda Setiap tokoh yang ditampilkan Dengan waktu yang berlanjut dalam periode tertentu Betul sekali Fajri Dimana salah satu kriteria yang menarik dari kategori ini adalah Materinya tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan sikis remaja Seperti seks bebas, gaya hidup konsumtif, hedonistik dan juga horor Nah kira-kira siapa saja nominasinya Dan nominasi program drama seri televisi adalah Terima kasih telah menonton! Andi dan pemirsa Pemenang program drama seri televisi adalah Selamat kepada SCTV Dengan nama program para pencari Tuhan Jilid 16 Baik Luar biasa ya Luar biasa Kami akan lanjutkan ke penghargaan berikutnya pemirsa Yaitu kategori program drama seri radio Nominasinya adalah Kami akan lanjutkan ke penghargaan berikutnya pemirsa Dan pemenang program drama seri radio adalah RRI Tanjung Pinang Restu Kami menjawabkan selamat sekali lagi Dan kami persilahkan untuk maju ke atas panggung Untuk para pemandang kami persilahkan Dan kami mengundang Ibu Mimah Susanti Selaku anggota KPI Pusat Untuk memberikan penghargaan kepada para pemandang Terima kasih telah menonton! Iya beri tepuk tangan sekali lagi untuk para pemenang Dan kamu persilahkan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing Baik, hadirin dan juga pemirsa serta para tamu yang masih setia disini Masih pada deg-degan semua kira-kira siapa pemenang selanjutnya ini? Nah kita akan bacakan nominasi selanjutnya yaitu Kategori program Verity Show Televisi Kategori ini adalah format acara radio dan televisi Yang mengkombinasikan berbagai format dalam satu program acara Seperti talk show, magazine show, quiz, game show, music concert, drama atau sitcom Atau komedi situasi Ya dimana satu kriterianya yang jelas yaitu harus mengandung nilai hiburan yang mendidik Inspiratif dan juga mencerahkan Kira-kira nominasi program Verity Show Televisi adalah Terima kasih telah menonton Dan pemenang program Verity Show Televisi adalah Selamat Net TV ada Rans Dine Untuk program Verity Show Televisi Baik selanjutnya kategori program Verity Show radio nominasinya adalah Terima kasih telah menonton! Baiklah Bapak Ibu semuanya Pemenang program Verity Show Televisi adalah Selamat kepada RRI Makassar Dengan nama program Sore Ceria Pro 2 Kami memintakan para pemenang untuk hadir ke atas panggung Dan juga kami undang Bapak Muhammad Hasrul Hasan Selaku anggota KPI Pusat Untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang Sampai jumpa di video selanjutnya Bye! Ya sekali lagi mempersilahkan untuk kategori Verity Show Televisi Dari Net TV ada Rans Dine Dan juga kategori Verity Show radio RRI Makassar Dimana nama programnya yaitu Sore Ceria Pro 2 Terima kasih telah menonton! Baik selamat sekali lagi kepada para pemenang Iya luar biasa sekali ya Fadrius Semoga dengan adanya penghargaan-penghargaan ini Program-program televisi dan radio di tahun-tahun ke depan Akan lebih banyak dan lebih bervariatif Tabuk tangan Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan disini Wah luar biasa sekali ya Andin dan juga para hadirin serta pemirsa sekalian Masih banyak penghargaan lainnya yang akan kami sampaikan Kami harap Anda tetap bersabar Karena kami juga nanti akan kembali dengan pesan-pesan yang sangat luar biasa Usai jenis berikut ini Tetaplah bersama kami dalam acara Anugerah KPI 2023 Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Anugerah KPI 2023 Beri tipu tangan yang berliah para hadirin sekalian Dan selanjutnya kategori berikutnya adalah Kategori program peduli perbatasan dan daerah tertinggal televisi Di mana kategori ini diperuntukkan bagi lembaga penyiaran Yang berada di 12 provinsi daerah perbatasan Indonesia Dengan negara lain Nah penilaian pada kategori ini adalah Lembaga penyiaran yang menyiarkan materi informatif dan edukatif Bagi wilayah perbatasan Di mana menampilkan materi siaran yang membawa nilai-nilai budaya Indonesia Dan berisi materi yang memperkuat identitas keindonesiaan dan nasionalisme Luar biasa Anin Dan nominasi program peduli perbatasan dan daerah tertinggal televisi adalah Dan pemenang program peduli perbatasan dan daerah tertinggal televisi adalah Selamat kepada Indonesia Hiros pemuda penggerak internet desa Selamat untuk pemenang Dan penghargaan berikutnya adalah Kategori program peduli perbatasan dan daerah tertinggal radio Untuk program peduli perbatasan dan daerah tertinggal radio Nominasinya adalah Terima kasih telah menonton! Dan pemenang kategori peduli perbatasan dan daerah tertinggal radio adalah RRI Loksumawe Talkshow RTK Bumil Selamat untuk para pemenang dan kami persilakan untuk hadir ke atas panggung Kami juga mengundang Karo Penmas Divisi Humas Polri Bapak Brigjen Pol Dr. Ahmad Ramadan SHMHMSI untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang Terima kasih telah menonton! 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 Baik! 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 Terima kasih! Dan selanjutnya saudara kita lanjutkan penghargaan berikutnya Yaitu kategori program Talkshow Televisi Program Talkshow adalah sebuah program televisi dan radio Dalam bentuk percakapan atau bincang-bincang yang dipandu satu orang host atau lebih Yang berisikan pembahasan masalah atau kejadian yang sedang mengemuka di bidang politik, sosial, ekonomi Dan hukum atau tema-tema showbiz karen viral dan unik juga menjadi kekuatan program tersebut Betul sekali dan nominasi program talk show televisi adalah Dan pemenang program talk show televisi adalah Selamat kepada Kompas TV Satu meja The Forum politisi perempuan berperan atau figuran Selanjutnya kategori program talk show radio nominasinya adalah Terima kasih telah menonton! Dan pemenang program talk show radio adalah Selamat kepada Radio Kalimantan 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 Dari kategori talk show televisi yaitu dari Kompas TV Satu meja The Forum politisi perempuan berperan atau figuran Dan juga kategori talk show radio Ada Radio Kalimantan Kami juga mempersilahkan untuk hadir ke atas panggung dan mengundang Bapak Amin Sabana selaku anggota KPI Pusat untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk para pemenang dan Fajri, kita hadirin yang hadir pada malam hari ini dan juga pemirsa yang menyaksikan acara malam hari ini, kita akan cahirkan suasana terlebih dahulu dengan mendengarkan satu lagu indah dari penyanyi kita yaitu Jazz Hayat berjudul Bersamamu Selamat menyaksikan Selamat malam semuanya Bersamamu kita akan taklukkan dunia Arumi samudera penuh rintangan Bersamamu kita akan jalan di seluruh Jangan takut untuk melangkah bersamamu 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 Ku akan mencintai denganku Cinta barangku Ku akan memberikan cintaku Bersamamu kamu tak akan senduk yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu Bersamamu 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 kita akan jelajahi semesta bertualang dengan cerita kita Bersamamu Bersamamu kita akan berbagi semua segala baik dan buruk diriku ku ku tahu kau ragu biar ku beritahu parah Bersamamu ku akan disintai terima 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 ku beritahu cintaku bersamamu aku tak akan senduk yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu bukan hatimu segala rasa kan ku berikan untukmu terima ku beritahu terima ku terima ku ku akan memberikan cintamu bersamamu kamu tak akan senduk yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu bersamamu ku akan dicintai dengan duit pertanya ku akan memberikan cintamu bersamamu kamu tak tidak akan sentuh yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu aku yang terbaik untukmu yang mas terbaik terbaik dan yang terbaik kembali lagi kembali bersama kami Dan Andin hadirin serta pemirsa, kami akan hantarkan kategori program iklan layanan masyarakat peduli lingkungan televisi. Nominasinya adalah... Ya dan pemenangnya adalah... TVRI Pelestarian Habitat Gajah TNWK Baik, selamat untuk pemenang dan kita akan berancak ke penghargaan selanjutnya Yaitu kategori program iklan layanan masyarakat peduli lingkungan radio Nominasinya adalah... Dan pemenangnya adalah... Selamat kepada Saudara Surabaya Laptop Teroris Kami bersilakan kepada para pemenang untuk hadir ke atas panggung Dan kami juga mengundang Bapak Umri, selaku sekretaris KPI Pusat untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang Kali lagi selamat kepada para pemenang kategori iklan layanan masyarakat peduli lingkungan televisi Dan juga iklan layanan masyarakat peduli lingkungan radio Selamat kepada TVRI dan juga Sonora Sungabaya Terima kasih telah menonton! Ya baik, terima kasih dan acara akan kami lanjutkan dengan masuk ke penghargaan berikutnya Yaitu kategori program KPI daerah inovatif dan kolaboratif Mana tepuk tangan ya? Ya, dimana penghargaan ini merupakan penghargaan perdana Yang diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dalam anugerah KPI 2023 atas jasa dan kontribusinya Dalam menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar Serta mendorong tumbuh kembangnya ekosistem penyiaran di daerah Benar sekali Andin, KPI daerah yang menjalankan fungsi tugas, kewajiban dan mewenangnya Dengan cara inovatif dan kolaboratif di daerah Pemenangnya adalah Selamat KPI daerah Bengkulu KPI daerah Jawa Barat KPI daerah Jawa Tengah KPI daerah Kalimantan Timur Sulawesi Selatan, Banten Sulawesi Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sumatera Barat Iya dan kamu persilahkan untuk perwakilan satu daerah Untuk bisa naik ke atas panggung Sekali lagi Perwakilan satu daerah dari beberapa yang menang ya Fajri Dan dimana untuk kategori ini tentunya terdapat 17 nomina sebetulnya Fajri ya Iya benar sekali Kami juga meminta dan mengundang Wakil KPI Pusat Bapak Muhammad Reza Untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang KPI Pusat Bapak Muhammad Reza KPI Pusat Bapak Muhammad Reza Baik, kami ucapkan sekali lagi selamat kepada para pemenang Kategori KPI daerah inovatif dan kolaboratif ya Ada KPI daerah Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Selawesi Selatan, Banten Selawesi Tengah, Daerah Istimewa, Yogyakarta dan juga Sumatera Barat KPI Pusat Bapak Muhammad Reza Tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu untuk para pemenang Baik, terima kasih bagi para pemenang selamat Baik, silahkan kembali ke tempat Dan saudara demikianlah tadi penghargaan program KPI daerah inovatif dan kolaboratif Masih ada penghargaan lainnya dan ini tentunya yang paling pamukas Andin dan juga para hadirin Betul Kira-kira apa? Usai juda berikut ini, tetaplah bersama Anugrah KPI 2023 Terima kasih telah menonton! 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 Ya, kembali lagi bersama kami dalam Anugrah KPI 2023 Selanjutnya saudara penghargaan ini adalah penghargaan yang spesial Karena diberikan kepada tokoh dan berkarya di dunia penyiaran Indonesia Kira-kira siapa beliau? Kita akan saksikan tayangan berikut ini 30 tahun dalam rentang usianya dihabiskan untuk mengabadikan hidupnya di dalam dunia penyiaran Melalui Radio Suara Surabaya yang didirikannya untuk pertama kalinya mengembangkan citizen journalism Salah satu pengembangan jurnalism, salah satu pengembangan jurnalisme yang berbasis keluargaan Pemikiran dan gagasan bernasnya tersemat dalam sejarah panjang perjalanan dunia penyiaran Indonesia Komisi penyiaran Indonesia melalui Anugrah KPI 2023 memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya Atas jasa dan sumbang sihirnya, Errol Jonathan abadi dalam penyiaran Beri tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu semua yang untuk peraih Lifetime Achievement Award Anugrah KPI 2023 kepada almerhum Bapak Errol Jonathan Dan kami perselahkan perwakilan keluarga untuk hadir ke atas panggung Dan kami juga mengundang Bapak Ubaidila selaku ketua KPI Pusat Untuk memberikan penghargaan kepada almerhum Bapak Errol Yang tentunya pada malam hari ini diwakilkan oleh keluarga dari Bapak Errol Jonathan Baik sekali lagi kami ucapkan selamat, terima kasih Dan selanjutnya kami persilahkan perwakilan dari keluarga Bapak Errol Jonathan untuk memberikan sepatah dua patah kata Selamat malam semuanya Saya salah satu putra Bapak Errol Jonathan Mewakili keluarga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas anugrahnya Kami sangat terharu atas apresiasi yang diberikan kepada ayah saya Kami berterima kasih sebesar-besarnya untuk penghargaan tertinggi Khususnya dalam kategori Lifetime Achievement Awards ini Tentunya begitu banyak pengorbanan yang dilakukan Papa Untuk segala yang beliau perjuangkan Dan seberapa besar kerja keras, komitmen, konsistensi yang dilakukannya Dan yang terpenting beliau melakukan dengan hati untuk setiap karya-karyanya Serta loyal terhadap profesinya Kami juga ingin mempersembahkan penghargaan ini untuk Radio Suara Surabaya Yang telah menjadi wadah bagi Papa Dalam menuangkan semua idenya Dan membuat Papa sampai di titik ini Tanpa Radio Suara Surabaya mungkin tidak ada beliau yang hari ini His legacy lives on Sekali lagi terima kasih Beliau pasti senang sekali dan tersenyum lebar di atas sana As he said, kerja keras itu standar Puji-pujian hanya untuk Tuhan Thank you Sekali lagi selamat dan beri tepuk tangan Bapak dan Ibu semuanya Ya dan tentunya Fajri Serta pemirsa yang ada di rumah Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Anugrah KPI 2023 Penghargaan demi penghargaan Dari berbagai kategori sudah diumumkan Benar sekali Andin Semoga pencapaian ini bisa dipertahankan Dan bisa berkarya yang lebih baik lagi di masa yang akan datang Kami mengucapkan terima kasih Kepada para hadirin yang telah hadir dan semua pihak yang telah membantu Menyukseskan acara Anugrah KPI 2023 Akhir kata saya Teguh Fajri Dan saya Andin Wijaya Kami mohon pamit undur diri Mohon maaf jika ada kekurangan selama acara berlangsung Sampai jumpa di Anugrah KPI tahun depan Dan terima lah persembahan terakhir dari Jazz Hayat Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Saya ngadar di Abo-KPI ini bisa dianggirkan Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Aku disini padamu Sekali lagi padamu Ku bawakan Rindu yang kau kesan Untukmu Aku disini untukmu Sekali lagi untukmu Percayalah Tak perlu lagi kau Bunda Bunda ku merasakan Gitaramu Mencintaiku Sepertiku Mencintaimu Sungguhkan suara Aku Kepertemu Hidup padalah tentangmu Selalu saja tentangmu Sepertinya Kau Kau adalah candu bagiku Kau buat aku tak mampu Selalu saja tak mampu Menahan perasaan ku atas dirimu Kau 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 Sumpukan Sayang Aku akan pencintaimu Mungkin aku merasakan Agar tak lama mencintai ku sama Diku mencintaimu Sembukan marah Aku akan pencintaimu 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 Keparamu mencintai ku sama Diku mencintaimu Sungguhkan marah Aku kepadamu Aku merasakan Keparamu mencintai ku sama Diku mencintai ku sama Diku mencintaimu Keparamu mencintai ku sama Diku 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 mencintai ku sama Maksimu mencintai ku sama Sihint здatunya ku sama Terima kasih.